Saudara-saudari, umat-umat yang dikasih Tuhan, pertanyaan untuk kita. Siapa Tuhan kita? Atau siapa Tuhan-Mu? Mengapa manusia mendirikan tempat ibadah? Apa tujuan umat datang ke gereja? Saudara-saudari, bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini, khususnya bacaan pertama dan Injil, membantu kita untuk merenungkan tiga pertanyaan ini. Dalam bacaan pertama, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan memberikan sepuluh perintah alf. Bagian pertama, Akulah Tuhan Alam. Dalam bahasa Ibrani, Yahweh Elohim, singkatnya Tuhan Allah. Yahweh, Tuanku, itu menunjukkan rasa hormat. Sedangkan, Elohim dan yang lain-lain, itu menunjukkan sifat Allah. Contoh, Elohim, ala pencipta yang maha kuasa. El-Sadai, ala maha kuasa perkasa. Elion, ala maha tinggi. Yahweh M. Kades, Tuhan yang kudus. Yahweh Shalom, Tuhan penyelamat, pembawa damai. Yahweh Saba'ot, Tuhan pencipta ala semis. El-Olam, ala yang kekal. Dan yang lain-lain menunjukkan sifat Allah. Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan memberikan hukum sepuluh perintah ala kepada manusia melalui Musa. Tujuannya manusia membangun kehidupan yang benar, adil, rukun, dan damai. Dalam hubungan dengan Allah dan sesam. Kalau katul sepuluh perintah, tiga bagian pertama, itu hubungan manusia dengan Allah. Tempat sampai sepuluh hubungan manusia dengan manusia. Fumat Allah barangkali sudah menghafal sepuluh perintah ala. Anak-anak yang mau sambut baru, mereka sementara belajar sepuluh perintah ala. Yang Krisma sudah belajar sepuluh perintah ala, barangkali masih ingat atau sudah lupa. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu ini, apakah masih ingat sepuluh perintah ala? Atau pada waktunya tidak pernah? Kalau itu waktu sambut baru itu gampang-gampang saja. Tidak pakai pelajaran. Ya, hafal barangkali kita hafal, tapi penghayatan sepuluh perintah ala sebagai pedoman hidup agar manusia menghargai dirinya sendiri dan menghargai martabat sesama. Manusia dilarang melakukan hal-hal yang membahayakan kehidupan sesama dan dirinya sendiri. Ini adalah anugerah dari ala kepada manusia. Yang taat pada perintah ala berbahagia dan selamat. Saudara-saudari keterkasih, ternyata ala itu ala yang cemburu. Tadi kita dengar. Mengapalah cemburu? Karena umat manusia tidak hormat dan tidak taat. Tidak hormat kepada dia dan tidak taat kepada perintah. Hukum Tuhan. Orang-orang yang tidak peduli akan puasa Tuhan dan hukum Tuhan seperti yang dilukiskan dalam Injil Yohanes yang hari ini kita dengar. Di mana orang-orang Yahudi salah menggunakan baik suci, baik ala untuk kepentingan atau untuk jual beli, untuk berdagang demi kepentingan mereka sendiri. Padahal tujuan baik ala didirikan untuk memuliakan ala tempat umat bersatu memperoleh atau menerima pengajaran hukum Tuhan sepuluh perintah ala itu. Saudara-saudari, ala yang cemburu dalam diri putranya Yesus Kristus mengusir pedagang-pedagang. Bahkan mencukir balikan meja-meja barang-barang yang dijual. Tuhan Yesus memurnikan baik ala. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata diri kita juga adalah baik ala. Baik ala yang sudah kotor, karena sombong, karena egois, karena ragus, karena iri hati dan dendam. Rupa-rupa perbuatan yang kita langgar hukum Tuhan. Nah baik kurus yang sudah kita peroleh, sudah tercemar. Tuhan Yesus memurnikan. Saudara-saudara, baik suci atau gereja merupakan tempat yang dikuruskan. Tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Tempat manusia berdoa, menyembah, mempersembahkan diri atau menyerahkan diri kepada kuasa ala. Saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam minjil kita dengar, cintakan rumahmu menganguskan aku. Kita datang ke gereja, kita ke rumah Tuhan ini, ada dua, kewajiban dan kebutuhan. Kita datang karena kebutuhan, kita datang karena kewajiban. Dalam sepuluh perintah Allah, poin ketiga, kuduskan lari Tuhan. Hajib. Datang ke gereja, merayakan Ekaristik. Kita juga datang ke gereja karena mentaati lima perintah gereja. Nah kalau bilang lima perintah gereja, dia mulai pikir lagi ya. Anak-anak sambut baru, poin di sana. Banyak di sini. Kalau saya tanya mereka, pasti mereka apa? Masalahnya pasur akan uji. Sepuluh perintah Allah itu mengingatkan kita, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ikutilah peran Ekaristik pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Tapi saya tidak tahu ya, habis ibadah hari Minggu, pulang masih ada kerja-kerja lain lagi. Ya memang benar, masak belum makan. Kalau tidak kerja, tidak akan dapat makan. Poin ketiga, berpuasa adalah berpantang pada hari yang ditentukan. Nah, pas masa prapaskah, salah satu adalah berpuasa dan berpantang. Kita sudah laksanakan, bagus, bagi mereka yang sudah laksanakan. Berpuasa dan berpantang pada hari Rabu-Abu, sudah selesai. Setiap Jumat, berpantang. Tidak makan daging babi. Tidak makan daging. Tidak pada juga melanggar. Sudah makan beraduh, lupa lagi. Aduh, Tuhan maaf. Pada dia sudah tahu, sengaja karena selerah napsu makan terlalu tinggi. Makan baru menyesal di belakang. dan berpuasa dan berpantang pada Jumat Agung. Pantang makan makan daging babi atau makan daging dan berpuasa hanya makan satu kali. Ya, kita sementara dalam proses. Bagus, bagus itu. Bagus, mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, masa puasa ada pengakuan dosa. Tanggal 18, Maret, umat, umat parofi katerdal akan menerima sakramen tobat di lingkungan-lingkungan. Tidak akan diuji. Yang sombong pasti banyak alasan tidak akan ikut. Tapi yang rendah hati dan yang mau selamat pasti dia akan datang. Kita akan uji di tempat pengakuan. Setelah baik sekarang saya beritahu supaya kesombongan itu mulai lupa, mulai rendah hati untuk. Masalahnya soal keselamatan, Pak. Bukan soal lain-lain. Lang lain-lain saya tidak penting. Tapi keselamatan jiwa saya mempunyai kewajiban untuk menegur. Dan, kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa pasca. Saudara-saudara menyambut tubuh Tuhan pada masa pasca itu jauh lebih indah, menyenangkan. Karena langsung merayakan sengsara Tuhan. Bagi mereka yang berhalangan, pastor biasa memberi dispensasi. Karena aturan ini. Nah, oleh kata kita datang ke gereja untuk mendengarkan pengajaran seperti ini. Berbahagialah mereka yang datang. Mendengarkan firman seperti ini. Menguatkan, tapi juga menegur. Saudara-saudaraku yang terkasih. Sikap kita untuk rumah Tuhan. Sekali lagi, cintakan rumahmu menghanguskan aku. Bagaimana sikap kita? Dengan tempat kurus, tempat sakral rumah Tuhan. Jagalah kebersihan. Jagalah keamanan. Perbaikilah yang rusak atau renovasi. Itu penting. Jangan kotori tempat suci ini. Atau rumah Tuhan dengan buang sampah sembarangan. Coret-moret. Makan minum. Ribut. Caci maki. Asusila. Main HP di gereja. Dan sejumlah hal lain yang tidak bersesuaian. Kita mempunyai kewajiban mendidik diri kita sendiri. Juga mendidik anak-anak. Bagus bahwa anak-anak sejak taman minggu sudah dilatih. Dididik bagaimana sikap gereja. Masuk rumah Tuhan. Bagaimana terawat. Anak-anak SD, SMP, SMA. Setiap hari Jumat. Mereka jalan salib. Jumat pertama. Atau tugas hari minggu. Dilatih. Untuk datang ke gereja. Dilatih dan diajarkan. Bagaimana hormat. Kepada tempat kudus ini. Hormat altar ini. Hormat tabernakel. Dimana yang tempat kudus. Dimana yang tidak. Itu pendidikan. Yang diberikan di tempat ini. Juga di rumah. Ingatkan. Anak-anak sejak kecil. Sampai remaja. Supaya mereka juga cinta. Akan rumah Tuhan. Rindu. Untuk tinggal. Atau datang. Ke rumah Tuhan. Akhirnya saudara-saudara. Kita datang ke gereja. Karena punya kebutuhan. Kita datang ke gereja. Karena kebutuhan rohani. Tubuh kita adalah baik kudus Allah. Berkat pembatis dan pencurahan roh kudus. Maka kita datang ke tempat kudus ini. Supaya Allah yang kudus. Menguruskan kita. Kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam mekaristi. Kita bersatu dengan Tuhan. Di dalam tubuh dan darah Yesus yang maha kudus. Untuk memperoleh ketenangan batin. Kedamaian. Dan ketentraman dalam hidup. Tuhan berkati.